Aku... Bentar, Cherry Bell itu tahun berapa ya? 2010-an ya, sebelas? Tanyang sama Nightstyle! Ya, jadi kita mau ngapain? Nah, jadi sekarang kita mau nanya nih kepada kalian Journey kalian jadi K-popers Kenapa kalian tuh bisa jadi K-popers? Karena banyak orang yang nggak jadi K-popers Tapi kalian memilih untuk jadi K-popers Awalnya banget, jujur lupa Kayaknya gara-gara iseng lagi scroll Youtube Terus ada MV EXO keluar Terus kayak... Monster deh kalau nggak salah Waduh, oke oke Iya, nonton Monster terus kayak suka lagunya Terus jadi ngikutin banget Sampai kayak next comeback Aku nonton next comeback Nonton maksudnya kayak ngikutin Terus Jadi suka K-pop merempet ke yang lain Ke BLACKPINK Terus ke TWICE dan lain-lain Cuma sekarang yang masih bertahan cuma BLACKPINK doang Oh BLACKPINK ya... Oke, kenapa tuh BLACKPINK doang? Karena Jenny aku... Enggak sih Karena dulu dirasinin temen aku sama lagu Bumba ya Oh... Terus... Ini masih umur 14-13 Aku... Bentar... Cherrybell itu tahun berapa ya? 2010-an ya? 11? 2000 berapa? Kayaknya? 11 2010... Jadi itu aku masih TK SD Kayaknya waktu SD tuh kayaknya ada video SNSD sama Cherrybell Terus kayak K-pop lagunya apa? Serius Terus kayak... Oh... Oh... I know ya di SCTV ya baru Iya, kayak awalnya Cherrybell kan? Terus kayak... Ini plagiat Korea apa? SNSD Terus ya udah streaming SNSD SNSD Sama kayak musiknya soalnya kayak... Oh iya mirip Terus kayak... Tapi kayak yang lebih aku ngerti Itu malah Cherrybell nya Kalau SNSD kan tuh gak ngerti Matanya Korea kan? Kan anaknya tuh gak ngerti juga Terus tiba-tiba SMP Pencarian Jati Diri Itu tiba-tiba suka K-pop lagi Soalnya tiba-tiba ada BLACKPINK Apa nih BLACKPINK, 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 BLACKPINK Oh enak ya udah bumbaya-bumbaya whistle Oke Bumbaya-bumbaya whistle Oke Yaudah itu suka BLACKPINK, Whistle Sampai sekarang sukanya yang masih ditahan New Jeans Sama BLACKPINK Sama Triple S Lagi nama lagi? Sama Luna LUNA Kalau aku sih... Sebenernya dari dulu tuh udah banyak yang suka K-pop nih di sekitar aku Pas SMP Ada satu temenku tuh suka banget sama K-pop nih Tiap hari pasti ada tuh dia ngirim DM Ngirimin postingan K-pop apa Apapun itu Apapun yang ngirim gitu kan Emang gak suka? Engga Jadi dia kayak bilang Ya coba deh lu liat ini seru banget gitu kan Terus pernah sekali dia kirim Member boy group tuh Member boy group di Verity Show gitu Terus dia mau perform lagu dia Tapi dia pake heels Oh Pake heels Terus Dance-nya boy Keren banget lah gitu kan Terus Tanya nih Siapa gitu kan? Kim Taehyung BTS Wow Iya Kayak gitu Pokoknya pas kelas 8 lah Pas itu langsung Wih siapa nih gitu Langsung semingguan Hafalin BTS Siapa 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 gitu Terus akhirnya udah ya suka K-pop deh Sampai sekarang Sehun Sehun Kenapa kamu biasanya Sehun? Karena ganteng 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 lah Itu kayaknya paling mainstream di EXO deh Kayak semua orang kayak biasanya Sehun Oke 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 Bias pertama kamu Entah di grup apa itu Atau apa Ngeribel Yang bilang Angisa Bias pertama Rose Blackpink Oh I know what you are Suaranya dia tuh unik sama latar belakang yang dia jadi idol tuh Rada unik juga Kenapa tuh? Diusir dari rumah karena Suka nyanyi tengah malu Iya Itu kayak Ya sumpah dia tuh kayak Sumpah dia kayak katanya Udah kamu daripada nyanyi tengah malu Mending kamu di audisi aja Udah jadi Blackpink Jadi Blackpink Biasa pertamanya siapa? Kalo aku sih Itu si Taehyung BTS Taehyung Taehyung apa Mingyu? Taehyung Taehyung apa Karena Itu udah pake heels Itu udah pake heels Itu udah pake heels Oke 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 Itu sih Oh Lusembel Yeju I know what you are Oke Lusembel Yeju Aduh alesannya kenapa tuh? Visornya unik Jajaja Kayak Beda dari Gimana tuh bedanya? Ya unik lah Niat aja sendiri mukanya Atau sumpah Kayak Unik aja kayak Beda lah pokoknya Auranya beda Kalo sekarang Mingyu Mingyu Alesannya tuh? Karena dia bisa Apa aja Bisa apa aja? Ya Very multi-taunted Terus Ganteng lah Yang pasti 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 lucu ya? Iya Udah lucu Ganteng Bisa apa aja Nah Paket lengkap Tadi mungkin udah kejawab di awal Monster by EXO Monster by EXO Monster EXO Boleh dinyanyiin dulu Satu byte? Na 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 Oke Na 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 Maaf udah lupa BK BK Tadi juga sudah di awal Weaselnya Blackpink Coba aku boleh nyanyi Atau nggak Tapi brisnya doang Aku sukanya kayak Orang cara Susu Coba Nano Amin Yang Nian Amin Orang Keras Paling Bloodsuit and Tears Nambit 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 Coba aku boleh nyanyikan nggak? Nambit Tam Nunmol Gita Nggak sama sekali karena seru guys Kayak Hidup tuh jadi lebih berwarna gitu loh Cobain deh Kalau mungkin hidup karena abu-abu Coba nonton K-pop Karena beneran Iya kayak Waktu SMP tuh aku kayak happy Mulai tiap hari kan kayak Tiap hari ada yang digregetin Kayak kenang banget Gitu Iya ya bener-bener warna ya Kalo di aku sih sebenernya kalo di K-pop ini sebenernya Unik kalo aku bilang Kayak ada positifnya negatifnya Tapi Dapet lebih banyak positifnya Kayak Genre musiknya beda Dari kayak Kebanyakan budaya pop Barat Jadi kayak Kenapa disebut K-pop? Soalnya ini kayak Mereka tuh kayak mau nawarin Musik yang beda sama yang di dunia barat Jadi kayak Semuanya dicampur EDM Ada hip hop Ada semuanya Ia Dalam bahasa kata lagunya Ia Nmix Tapi Nggak nmix semua lah lagu Masa nmix Tapi ya Satu kita Cuma cuman dapat lagunya visualnya dapet Dan penjangan cipet yang dapet negatifnya biasanya di Twitter sama di internet biasanya aneh-aneh nggak nyesel sih nggak nyesel soalnya dari Kpop sendiri tuh kalau dari gue apalagi kan buat lagi graphic design gitu kan gue banyak nemu inspo-inspo desain tuh dari Kpop karena menurut gue Kpop tuh kreatif banget gitu terus dan juga kayaknya aku udah nggak bisa lepas lagi dari Kpop soalnya tiap kali ah udah bosen nama ini ntar muncul lagi yang baru muncul lagi yang baru kayak gitu jadi ada aja gitu cobain aja dulu kayak dulu sering banget mungkin dulu ya sekarang udah nggak terlalu kayak bilang kayak fans Kpop tuh alay-alay tapi sebenernya enggak guys serbeneran jadi cobain aja karena banyak temen gue yang kayak dulunya hate tapi sekarang mereka suka juga cinta enggak mungkin 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 Kpopnya tuh kalau bisa mungkin enggak dengerin semua yang kayak sama kayak punya orang lain karena pasti Kpopnya orang sama orang lain beda juga ada yang sukanya abit ada yang sukanya belet ada yang sukanya Rnb macem-macem lah Kpop tuh nggak cuma kayak gitar-gitar atau piano 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 doang itu kayak semuanya dicampur jadi satu musik jadi kita mungkin mood dari musik itu sendirian kita beda-beda jadi coba aja dulu ya cobain aja sih dulu nggak usah kayak terlalu terpaku sama oh ya kalau Kpop tuh kan begini ya Kpop begini ya gitu kan apalagi sekarang tuh fans Kpop udah banyak jadi kayak itu udah normalize banget gitu kalau lu suka Kpop jadi kayak ya udah coba aja kayak ini ya lebih kayak apa tuh kalau jaman dulu mau kampal kesempatan gitu ya itu sesuai ya kalau sekarang samotnya gampang udah di ini salah udah udah normal ya oke semua itu cerita pengalaman kami di dunia kepal jadi jangan lupa like komen share dan subscribe dan oh lighting Space Pharise ni ng ng